Hai good people, welcome to good afternoon with me, Syarifah Rahma. Dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Dan hari ini kita punya banyak informasi terupdate yang kami rangkum dalam News on Top. Dari serangkaian peristiwa bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur, polisi nyatakan telah menangkap 23 terduga pelaku teroris, 4 diantaranya ditembak mati. Sementara Paul Dajati mengancam akan menguburkan 13 pelaku bom bunuh diri jika dalam batas waktu 3 hari pihak keluarga tidak kunjung mengambil jenazah. Berikutnya pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim merayakan kebebasannya bersama puluhan ribu pendukungnya di Petaling Jaya, Selangor, Rabu Malam. Dalam orasinya berkali-kali Anwar teriakan reformasi dan Anwar berjanji akan mendukung sepenuhnya pemerintahan yang dipimpin Mahathir Muhammad saat ini. Informasi lainnya, Rabu Malam kepolisian diraja Malaysia menggeledah rumah mantap peredah Menteri Malaysia Najib Razak. Dan kepolisian mencari dokumen terkait skandal korupsi besar-besaran yang merugikan dana investasi negara melalui perusahaan pembangunan 1MDB. Pengeledahan ini memunculkan spekulasi kalau Najib akan segera ditangkap dan sesuai janji Mahathir Muhammad yang akan menuntut Najib atas kegagalan 1MDB.